Intro Makanya di bumi ini ada kehidupan karena ada delapan, dilengkapi delapan unsur itu tadi Nah awalnya, ini saya penciptaan secara makro kosmos ya Awalnya itu karena ada ledakan, ionnya Big Bang, teori Big Bang, itu kan cahaya juga gitu Dia menghasilkan materi-materi, ion yang bertebaran akhirnya ion itu membentuk dan ion terbentuknya ion dan sel Pembentukan materi-materi semua itu terbentuk dari ion-ion tadi Sel itu ada dua sel abiotik dan biotik Sel biotik itu pembentukan materi yang sifatnya air Al abiotik itu kaya daging gitu loh, kaya biotik Al abiotiknya sifatnya batu kan gitu loh Itu ya, ada selnya, ada ionnya, juga ada kuatnya Semua unsur al-semestatnya ada, maka dia ini Gusti Allah ini Dia ini gunung kiri mas... Wih, benar-benar kan daging matuk ini, matuk ini enak Gusti Allah Hahaha Ini daging matuk ini, matuk ini enak Gusti Allah Kan gitu loh, makanya ini kan gunung loh Makanya dikatakan Tuhan itu ada di mana-mana, ya benar Kita benar-benar di dalamnya Hahaha Jadi, nanti saya jelaskan masalah warikel ya Itu tadi saya penciptaan ya tadi ya Awalnya itu kan seperti tanah Dan tanah itu ada, diwujudkan adalah Ismaya Manikmaya Atau Siwa Dan Antaga atau Togok Iya Tadi kan saya sudah jelaskan masalah delapan unsur tadi Nah, diwujudkan tanah itu ada dua Togok dan Semar Semar itu dulu ini tanah Tanah itu diwujudkan Nah, tanah itu diwujudkan Karena perkecahan diwujudkan 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 matahari Matahari dulu kok sepukulnya bulan tanah Karena pemanasan secara global Terbentuknya hidrogen Yang meninggi akhirnya kok Terbentuknya magnesium Iya Dan partikel helium Nitrogen Akhirnya terbentuk Api Dan diwujudkan itu adalah manifestasi Dari bentuk magma Atau vulkanis Tandungannya titanium Amunium Besi Karbon Kan menurut Ada kandungan Jadi Itu saat tiga diw itu sama-sama api Tapi beda ujur Dewa api Dewa Brahma Ujurnya beda Ya ada nitrogennya Tapi kan Kalau api enggak ada Amunium dan titanium Itu Enggak ada karbonnya Dan tercipa hanya api Karena ada Namanya Api itu Jadi oksigen Bahan bakar dan Pemanasan Jadi Karena Api ini terbentuk dari oksigen Dan bahan bakar Bahan bakarnya dari mana? Dari proses lahar itu tadi Itu menghasilkan gas Karena dari Titanium Tadi Amunium Karbon Helium Nitrogen Itu yang terbentuk gas Membentuk api Yang beda lagi Yang gitu Jadi Dewa Dewa siwa itu Dewa magma Karena ada bingkuk Pada-pada gini Betul kan Terus Api itu Dewa Brahma Matahari Dewa surya Hehehe Hehehe Tadi itu Kalau matahari Ya hidrogen Nitrogen Helium Carbon Pesi Neon Lalu itu kalau makna ada tambahan aminium titanium kan itu kalau api ya beda meneh kan itu ada karena ada oksigen gas dan suhu panas itu akhirnya terbentuk api makanya matahari dulu terbentuknya seperti itu dan bumi pun juga dulu sebetulnya seperti itu tapi kandungan bumi itu waktu itu mengeluarkan gas gas itu mengeluarkan seperti cairan cairan itu kan H2O akhirnya terbentuk atmosfer dan penguapan itu kan jadi penguapan jadi penguapan dari mahma yang terbakar ini terbentuknya kok karbon dioksida oksigen enggak gitu tapi kalau ini mas apa kita kan sama-sama nggak tahu ya dunia ini luas dunia ini luas adakah kemungkinan di luar sana di luar bumi sana sebuah kehidupan dengan peradaban yang sudah sangat maju dengan eh karena kita kira itu kehidupan hanya ada di sini saja gitu loh di luar sana itu kan misalnya gini ya mungkin di Galaxy lain ibaratnya itu kayak keluarga kita keluarganya kan di Galaxy sini dan namanya keluarga punya privasi masing-masing gitu loh sistemnya kayak gitu itu dibatasi jadi mampu punya privasi masing-masing tapi ada sebagian dimensi sana yang masukin hanya untuk bertugas yoke 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 alien kayak gitu hahaha itu tadi saya kembali ke atmosfer tadi ya nggak atmosfer jangan lupa nanti ada hal ini nanti akhirnya bergep nyambungnya ke sini oke itu nanti berkait ini mbak sini urutannya nanti ke peradaban baru woi hahaha iya mau saya urutkan jadi dan kandungan atmosfer itu ada uap air juga akhirnya membentuk awam awan awan ini yang dibilang manifestasi dari awan itu adalah dewa batara sambu itu tadi akhirnya turun hujan secara indera hujan turun hujan air tawar nah air tawar itu membelasai lahar-lahar yang ada di bumi akhirnya timbunya pendinginan sampai berjuta-juta setelah tahun dulu itu bumi hanya kediam nggak berputar nggak ada perputaran aja diam hahaha jadi saya tuh flashback dulu masa lalu nih hahaha kehidupan masa lalu jadi menerobos ruang dan waktu oh di seking ini kalau nonton film ya iya kalau sudah bisa merobos ya nonton film itu fungsinya seperti itu hahaha jadi semakin lembut semakin lembut kita bisa nanti terbebas tidak terikat ruang dan waktu akhirnya akhirnya menerobos ke berjuta-juta abad berjuta tahun kan gitu lah akhirnya turun hujan turun hujan itu yang kondisinya panas itu akhirnya mendingin-mendingin keras mahma itu ya lafar dingin keras gitu kan terus berjuta tahun terbentuknya hujan itu apa terkucurnya hujan itu akhirnya ada istilahnya pelabukan pelabukan tanah itu tanah itu melabuk jadi kayak lunak melabuk jadi kayak cing keras jadi pecah-pecah gitu loh akhirnya pelunakan jadi lunak loh ya ya setelah lunak itu karena tertumpuk air tumbuhlah kehidupan seperti lumut kayak gitu ya lumut ini akhirnya terjadi humus dan gitu karena pengaruh atmosfer itu dulu itu perputarannya saklan sekali jadi ketika turun hujan akhirnya kondisi itu membaik-membaik-membaik gitu kan dan kadar oksigenya dulu enggak seperti sekarang kadar oksigenya lebih sedikit gitu loh lebih kebanyak O3 Ozen ini perputarannya diberatkan seribu seribu setahunnya sekarang bisa seribu tahunnya sekarang ibaratnya satu harinya dulu itu bisa bertahun-tahunnya sekarang karena perjalanan bumi untuk mengitari matahari itu pelan banget agarannya dengan kondisi normal berputar-keputar-keputar nah gitu terus terjadi humus kematian makhluk terjadi terbuat pembusukan jadi kita semua itu terjadi karena proses pembusukan alam jadi itu saya kembalikan ke Adama'wa Adama'wa itu bukan itu ini Bustyalah bentuk tanah seperti manusia disebut huh jadi apa jenengnya menungso jadi manusia enggak masuk akal gitu Tuhan itu bukan pesuap kan gitu semua itu berdasarkan proses ilmiah alam lalu itu ditumpuk-tumpuk-tumpuk jadi Adam ya orang mungkin manusia pertama itu adalah manusia kera dan itu karena dari sekian juta tahun itu ada penyempurnaan secara fisik makanya di peradaban baru nanti ada perubahan fisik di kelahiran baru juga mungkin anak-anaknya dingin yang selama sebuah benda anak mawak malu buanteng-buanteng itu pasti dan sekarang itu sudah terjadi iya cahsak iki ayu ayu yang begitu iya aku lihat pemain memain cipak bola sampai dulu sampai sekarang itu bedanya jauh artis-artis zaman dulu sekarang keren-keren makanya itu kan perubahan fisik ya itu nanti tambah semakin besar tidak hanya fisiknya tapi secara norma teriak materinya atau akhirnya tuh nah jadi sudah tidak bermain sosok bermainnya itu sudah partikel gitu nah ini kan menerobos di lorong atuh kedepan jadi di belakang lorong kedepannya gimana terjadinya seperti itu tapi ya itu apa yang saya lihat misalkan ada yang nggak percaya silahkan saya memberi obisuk ini karena dari proses perjalanan itu tadi ya 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 ya